Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to STN Diamond Channel Nah, gimana nih kabarnya semua teman-teman Semoga set selalu ya Nah, kali ini aku mau ngebahas tentang pendidikan Jadi kemarin tanggal 14 Agustus tahun 2020 Itu pengumuman UTBK SBMPTN 2020 Nah, jadi sebelumnya selamat nih buat adik-adik yang lolos SBMPTN 2020 Nah, buat adik-adik yang tidak lolos Tetap semangat Ya, kalian boleh bersedih Nangis aja, nggak apa-apa Tapi cukup untuk hari itu aja Oke? Karena kakak tau nih gimana perasaan adik-adik yang tidak lolos Dan perasaan adik-adik yang lolos Loh kak, kok bisa? Emang kakak ngerasaan keduanya? Mungkin ada adik-adik nih yang bilang kayak gitu ya kan Kadang ada juga orang bilang Yalah, kau enak lolos gitu kan Jadi ya, memang kok cuma bilang sabar aja Nggak tahu kayak gimana perasaan aku Kayak gimana down-nya aku Mungkin ada sebagian teman-teman yang seperti itu Memang kalau teman-teman yang lolos Pasti tetap menyemangatin kita Kakak ngerasain keduanya Yang ngerasain tidak lolosnya Maupun yang ngerasain lolosnya Kenapa? Ya, karena kakak di tahun 2013 Kakak nge-tangat SMA tuh Nah, jadi kakak juga pernah ngerasain yang namanya gagal Gagal udah berapa kali tuh ya Ketiga kalinya ya kan Namun ya bener Sedih-sedih banget Siapa sih yang nggak sedih yang namanya nggak lolos gitu kan Cuman disitu Alhamdulillah kakak tetap di support nih Sama keluarga, sama teman-teman, sahabat, dan lainnya Jadi nih buat adik-adik yang tidak lolos Mungkin ngerasa berkecil hati Buang jauh-jauh Jangan ngerasa kalian itu sudah gagal Nah disini ya kak Mau nekankan sekali lagi Buang rasa berkecil hati Karena kita masih punya banyak kesempatan nih Ada seperti pepatah bilang Banyak jalan menuju Roma Seperti itu kan ya Sama seperti kita Banyak jalan menuju kampus impian kita Nah jadi buat adik-adik nih Ini kakak ceritanya yang sedih dulu ya Ini kakak ceritanya yang gagal dulu Jadi buat adik-adik nih yang gagal di SBM PTN tahun 2020 ini Kalian boleh bersedih Kakak bilang boleh ya Bukan berarti tidak boleh bersedih Kalian boleh bersedih Tapi cukup di hari pengumuman itu aja Kalian mau nangis keras-kerasnya Kalian mau istilahnya merenung disitu silahkan Tapi di hari esoknya Kalian harus benar-benar semangat Kalian harus benar-benar fokus lagi Kak kenapa emangnya gitu Emang aduh kak sedih loh kak Udah belajar capek-capek gitu kan Udah belajar mungkin lalu malam Terus hasilnya gagal gitu Mungkin ada yang adik-adik yang berpikir seperti itu Nah adik-adik perlu kalian ketahui bahwasannya Terkadang apa yang kita inginkan Itu belum tentu yang terbaik untuk kita saat ini Seperti itu Bisa jadi kalian gagal di tahun ini Untuk lebih mempersiapkan diri lagi nih Untuk di tahun depan Lah kak emang bisa di tahun depan Ya Jadi SBM PTN itu kita bisa mengikuti tiga kali Maksudnya kak Nah jadi kita bisa ngikutin SBM PTN tiga kali Itu di tahun pertama kita setelah tamat Sekolah SMA ataupun SMK Lalu Di tahun kedua Misalnya kita gagal di tahun pertama Kita bisa ikut nih di tahun keduanya Nah kalau gagal lagi Kalian tetap bisa ikut lagi di tahun ketiganya Istilahnya kesempatan terakhir di tahun ketiganya Jadi ini buat adik-adik yang gagal di percobaan pertama Kalian jangan terlalu bersedih Kalian jangan terlalu akan kesedihan Kalian pandang lagi ke depan Fokus lagi ke depan Bahwasannya masih ada kesempatan kalian nih Untuk mengikuti SBM PTN tahun berikutnya Ataupun kalian bisa nih ikutin Test-test yang lain gitu kan Kan banyak tuh tersebar Nah Jadi jangan gara-gara kita gagal sekali Ataupun gagal dua kali mungkin ya Karena sudah gagal SBM PTN Lalu nih gagal lagi SBM PTN Lalu setelah langsung dal Jangan Nah disinilah dijadikan Motivasi buat adik-adiknya Bahwasannya Kesempatan itu datang dari mana aja Dan rezeki Ataupun jalan kita untuk Menuju impian kita tuh ada dimana saja Mungkin tidak di pintu yang A Ataupun yang satu Bisa jadi di pintu yang kedua Atau ketiga, keempat, kelima, ke enam Kan kita gak tau nih rezeki kita kapan Yang penting saat ini adalah Adik-adiknya tetap usaha semaksimal mungkin Seperti itu Jadi adik-adik harus usaha semaksimal mungkin Agar hasilnya juga maksimal Dan jangan lupa juga untuk selalu berdoa Seperti itu Nah jadi buat adik-adik nih yang gagal Kalian jangan langsung minder Kalian jangan langsung insecure gitu ya Kalian harus tetap percaya diri Kayak gitu Nah jadi tadi kan kakak udah cerita nih Kayak gimana rasa kegagalan itu Karena kakak juga pernah ngerasain Memang alhamdulillahnya kakak juga didukung oleh keluarga Teman-teman, sahabat Untuk tetap menguatin kakak pada saat itu Nah disitu kakak langsung fight lagi Kan gagal tuh SBM PTM Terus ada ujian selanjutnya kakak ikutin Memang kemarin itu di tahun 2013 ada UMB Alhamdulillah lolos di salah satu universitas negeri juga Tapi ambil yang regular Jadi ada tuh kemarin UMB yang regular pada saat itu Selama setahun itu kakak belajar lagi Nah kadang kita kan ngerasa belum puas nih dengan hasil sebelumnya gitu kan Karena kita sudah gagal di SBM PTN tahun sebelumnya Lalu kita fight lagi nih di SBM PTN di tahun berikutnya Walaupun kemarin kakak kuliah Kakak juga masih nyempetin untuk belajar balik nih Untuk ngulang lagi nih materi-materi SBM PTN di tahun itu Nah buat adanya juga nih Kalian yang gagal SBM PTN tahun ini Kalian bisa lagi untuk belajar untuk persiapan SBM PTN di tahun berikutnya Nah bisa jadi gagalnya adik di SBM PTN tahun ini Ya begitu juga dengan kakak di tahun kakak Mungkin karena kita kurang fokus Kurang konsisten Ataupun kurang istiqomah Seperti itu Kadang kan ada nih yang memang dia tuh nganggur Ataupun dia memang fokus untuk belajar aja Atau ada yang dia lanjut tetap kuliah Namun tetap belajar nih untuk persiapan di tahun berikutnya Dua-duanya itu baik Dua-duanya itu benar Pokoknya cari mana yang kalian nyamanin aja lah Kalau kalian mau langsung kuliah di tahun ini Di swasta ya disilahkan Ataupun kalian tidak kuliah di tahun ini Juga dipersilahkan Pokoknya sesuai dengan keinginan adik-adiknya Nah pokoknya disini fokusnya itu adalah Kalian yang mau berjuang lagi di SBM PTN tahun berikutnya Kalian tata lagi nih Kalian atur lagi jadwal belajar kalian Agar kalian lebih fokus lagi untuk persiapan SBM PTN tahun depan Apalagi ini kan istilahnya kita start awal lagi Kita mulai dari awal lagi Jadinya adik-adik nih udah bisa nih Banyak persiapin bahas-bahas soal gitu kan Terus juga mungkin Aduh kaki mana ya lupa ya Nah ini kakak saranin untuk kalian Dan coba untuk bahas soal aja Maksudnya kayak gimana kak Iya kalian bahas soal Nanti misalkan kalian gak ingat itu materinya dimana Baru kalian buka materinya Jadi kalian bisa langsung dapet dua Kadang kalau kita terlalu banyak mempelajari materi Ketika dikasih soal Kita lupa ini tadi materinya mana ya Seperti itu Nah ini bisa kalian guna ini Atau kalian coba kayak gitu kan Kalian Banyakin aja Untuk ngerjain soal Banyakin aja untuk ngebahas soal Kalau kalian memang udah stuck Bingung itu materi apa Baru kalian buka Kan banyak tuh materi-materi SBM PTM Kadang mungkin ada tipe yang Pembelajarnya itu Dia materi semua dulu Baru dia bahas soal Nah coba saat ini Diubah dulu sementara Untuk pola belajarnya Untuk fokus bahas soal Untuk fokus sama ngerjain soal Seperti itu adik-adik Nah adik-adik Bisa juga nih belajar Melalui ruang gurunya Karena Kalau adik-adik sudah berlangganan Di ruang guru Kalian sudah mendapatkan SBM PTN Terus juga Paket STAN Dan juga SBM PTN Untuk SMK Jadi ini Kalian sudah bisa nih Untuk ngebahas soal nih Kayak gitu kan Apakah kalian mau bahas soal Saintec Atau juga Sosfone Disini misalkan Nah ini sudah Banyak nih Lalu nanti ada Pembahasan-pembahasannya Lalu disini ada TPS Dan banyak lainnya Nah ada juga nih Sekarang SMA UI Nah jadi buat Adik nih yang Mau persiapan SBM PTN tahun depan Yuk Pakai ruang gurunya Sebagai vitamin belajar Adik-adiknya Oke kalau kalian memang mau Nanti langsung aja Chat Kak Tika Nanti Kakak bakalan Kasih nomor WA Kakak Di deskripsi Oke Nah pokoknya buat Adik-adik nih yang Gagal SBM PTN Tetap semangat Dan Tetap raih Impian adik-adiknya Nah Karena kita tahu sendiri nih Bahwasannya Masing-masing orang Punya Piningnya masing-masing Punya waktunya masing-masing Punya jatah gagalnya Masing-masing Jadi Habiskanlah jatah gagal Adik-adiknya Bisa jadi juga Jatah gagal kita Di tiga nih Misalkan Kita ikut percobaan pertama Kita ikut percobaan kedua Lalu padahal Kita udah Pada saat mau percobaan ketiga Kita udah Kayak nyerah Nggak lah Aku udah capek Mungkin ada yang seperti itu Jangan takut Tetap coba aja Bisa jadi Ketika kita sudah melewati Kegagalan yang ketiga Lalu kita coba lagi yang keempat Dan ternyata Lolos Seperti itu Yang penting Kita disini Tetap semangat Dan konsisten Pokoknya jangan mudah Menyerah Kita nggak tahu nih Kapan waktu kita Bisa ada disitu Seperti itu Sendiri Masing-masing orang Punya waktunya Masing-masing Karena Tuhan Akan memberikan Kita di tempat Pada waktu yang tepat Seperti itu Oke ya Nah Alhamdulillah Di tahun depannya Di SBM PTN tahun 2014 Kakak lolos Di salah satu PTN Ya mungkin Kalian juga ada nih Kakak ada ngasih tips Dan trik juga Gimana biar bisa lolos Seperti yang ada di video ini Nah Jadi kakak tahu nih Gimana perasaannya Bersyukur Perasaannya senang Seperti itu Jadi sebelumnya kan Sudah perasaan sedih Terus juga Tetap semangat Dan juga Ngerasain nih Yang bersyukur Bisa lolos Gitu kan Yang juga senang nih Bisa lolos Nah yang kakak tekankan lagi Yang penting kalian Tetap Semangat Dan jangan lupa Untuk berdoa Karena yang sering kakak bilang juga Kekuatan doa itu Luar biasa Nah Oke mungkin Itu aja Bincang-bincang kita Mengenai SBMPTN kali ini Ataupun Kakak ngasih semangat nih Buat kalian yang Gagal di SBMPTN Tahun ini Pokoknya tetap semangat Buat adik-adiknya Kalian masih punya Waktu nih Habiskan jatah gagalmu Gitu sih Kalau kata bapak Dalam iskan Nah Pokoknya habisin jatah gagalmu Bisa jadi Di percobaan kedua Kamu bisa dapat Ataupun di percobaan ketiga Ataupun di percobaan Percobaan yang lain Atau di percobaan Di tempat lain Seperti itu Oke Pokoknya Semangat terus Buat adik-adiknya Nah Matanya kalian pengen Tips-tips yang lain Boleh tulis aja di komentar Kira-kira apa nih Yang mau kita bahas Mengenai pendidikan Dan Tetap sehat Tetap belajar Dadah 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 Dadah